Baik kali ini saya akan bagikan bagaimana merakit baterai lithium ion 4S Jadi disini saya hanya membuat satu paralel saja Langkah awal saya menggunakan double tape untuk merekatkan keempat ini menjadi satu susunan Setelah itu kita kupas lapisan pelindung perkatnya Lalu saya tempelkan seperti ini Nah setelah kita susun secara berkebalikan Selanjutnya kita akan memasang plat jumper disini Di plat sudah saya tempelkan timah Agar mudah ditempelkan sebaiknya Anda tambahkan grease solder atau pasta solder Jika tidak maka dia akan sulit menempel Nah selanjutnya saya posisikan seperti ini Ini adalah plat jumper di tengah di tengah seri Selanjutnya kita cairkan timahnya supaya menyatu dengan baterai Lalu kita balik posisinya Lalu kita pasang seri secara horizontal Jadi kita buat secara vertical Lalu kita pasang konektor XT60 Di sisi ujung dari rangkaian seri ini Saya pasang kabel merah di kutub positif baterai Lalu saya solder kabel hitam di kutub negatif baterai Selanjutnya kita akan pasang konektor balance charger Mula-mula saya akan pasang kabel negatif nomor 1 Saya solder berdekatan dengan konektor baterai XT60 warna hitam Lalu kabel balance negatif yang nomor 2 Itu berada di jumper bawah Lalu kabel balance yang ketiga Kita solder di jumper atas Dan kabel negatif keempat Kita solder di jumper bawah sisi satunya Selanjutnya kabel positif Saya solder berdekatan dengan XT60 warna merah Nah setelah selesai kita uji dengan baterai voltage tester Jadi itu terdeteksi 4S Semua 14V Baterai ke-1 3V Baterai ke-2 3V Ke-4 juga 3, sekian Nah berarti penyambungan ini sukses Selanjutnya kita timbang Dan kita bandingkan dengan baterai LIKO 3S Ini adalah baterai 4S 185 gram Dan saya bandingkan dengan LIKO 3S 2800 mAh Beratnya sama Nah mudah bukan? Selamat mencobainya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih